Memungkinkan, itu kan artinya kalau kita pernah mendapatkan banyak ketertarikan, itu kan ada alasannya. Dan kalau kita kemudian berkurang, harusnya kan kita akui. Kita harus akui dululah bahwa kita kemarin itu gagal. Jadi misalnya tadi sudah disebutkan gross split. Gross split itu kan baik kalau dia menjadi opsi. Karena ada beberapa kontrak yang mungkin cocok dengan gross split, sehingga kalau waktu itu gross split itu menjadi pilihan, itu akan menjadi sangat baik. Tapi kalau terus kemudian dipaksa, yang banyak yang nggak cocok dengan gross split dipaksa, ya dia kesel dong. Dan kalau gayanya seperti ini ya repot, main paksa begitu. Dan sekarang kan sudah dibuka nih, betul nih ya. Saya tadi bilang mengenai masalah teknis, itu kan terkait dengan prospek dan dari sisi kemungkinan didapatnya migas lagi dari eksplorasi di Indonesia. Dan itu harus sejalan dengan insentif keekonomiannya, yaitu fiskal. Nah fiskalnya ini juga perlu diperbaiki lagi. Sudah jelas fiskal yang kemarin itu tidak cukup. Jadi itu harus yang tadi makanya kalau perlu government take-nya dibuat nol, kalau memang kita ingin mendapatkan volume. Nah non teknis ini kan tidak kalah penting. Tadi saya bilang bahwa ada beberapa investor yang juga merasa mereka itu di jizolimi gitu ya. Ada yang dikriminalisasi malah ya, kasus Chevron bioremediasi. Itu kan membekas gitu ya. Itu membekas dan itu menjadi satu poin yang dilihat. Non teknis lain adalah berubah-rubahnya peraturan gitu ya. Dan tidak di, mereka kan yang selalu mereka inginkan adalah sanctity of contract. Sudah berkontrak kok selalu melakukan hal-hal yang di luar kontrak gitu ya. Nah kondisi-kondisi ini mengembalikan si investor itu bilang, saya pengen sanctity of contract, kita pengen ada masalah de-birokratisasi, masalah perizinan yang dipermudah dan sebagainya. Dan masalah-masalah non teknis itu sebaiknya di handle oleh satu institusi di dalam kita sendiri, misalnya oleh SKK Migas. Dan kita pernah melakukan itu gitu ya. Ada institusi yang menangani hal-hal yang teknis dan masalah keekonomiannya benar-benar dijaga dan disesuaikan secara kontinu begitu. Pak Julius Firatno, sebagai deputu operasi SKK Migas, Anda melihat seberapa make sense apa yang disampaikan oleh Pak Wawan ini. Pak, apa yang pernah berhasil di masa sebelum-sebelumnya? Bisakah kita ulang sebagai restrategi? Kalau ternyata it works, mengapa tidak kita ulang lagi? Why not? Pertanyaan saya, kalau sesuatu yang baik yang di masa lalu kita bisa praktekkan dan kita ulang lagi itu sesuatu yang baik tentu saja dan akan kita implementasikan salah satunya, tapi kita tidak stick pada satu pilihan yang harusnya. Tadi saya setuju dengan Pak Wawan, jangan dipaksa gitu kan. Kalau dipaksa nanti ya nggak enak, maksa-maksa itu nggak enak pasti kan ya. Nah tadi pilihan-pilihan itu, saya kira sekarang juga udah berubah gitu ya. Tadi betul Pak Wawan menyampaikan hal yang teknis dan non teknis. Selalu teknis apa sih yang kita nggak bisa? Teknis pakarnya semua banyak kita bisa lakukan lah evaluasi teknisnya. Nah dalam melakukan teknis juga kita perlu improve dari waktu-waktu saat ini. Memang seperti kita udah introduce di SKK Migas khususnya, untuk One Door Service Policy-nya juga udah berjalan. Artinya SKK Migas di Jepang. Tapi kita mesti paham juga bahwa di industri migas itu melibatkan banyak instansi. Para pengambilan perusahaan yang terkait dengan perizinan itu banyak sekali ya. Sudah kita coba simplify dan kita terus improve terus. Itu pun masih menunjukkan hasil yang masih kita melihat masih ada run for improvement dari waktu-waktu. Dan buat saya asal track-nya bener, kita jalanin terus, maju terus gitu ya. Oke lah, yang kalau yang mau mengatakan simple yang sudah-sudah gitu kan, ya sudah lah gitu ya. Tapi kita coba lagi, terus cari improvement terus. Dan kita menamanya, ya dalam kondisi yang sangat dinamis. Dan kita tentu saja menyikapi situasi perkembangan dari waktu-waktu yang berubah. Saya setuju Pak, dengan Pak Wan tadi, bahwa sanctity of contract memang kita perlu appreciate. Tapi kita juga harus mampu sekarang membuild up lagi. Kembangannya atau mengembangkan lah kontrak-kontrak tadi, tetap kita hormati, tapi skemanya, variannya itu lebih banyak lagi, dikembangkan lagi. Jadi punya some degree of flexibility in case of kita menghadapi sesuatu kondisi, kita bisa kedua belah pihak, investor maupun negara dalam hal ini, bisa fleksibel melakukan diskusi adjustment yang bisa diterima semua pihak.